Handphone ini udah 3 kali mendapatkan update dari Google, yaitu Android 9, 10, dan terakhir Android 11. Tapi, sayang seribu sayang, di Android 11-nya ini menurut gue itu membawa sebuah bug yang abadi. Kenapa? Karena di update terakhirnya ini udah nggak difix lagi gitu sama Google. Padahal ini bug-nya masih kerasa banget gitu, dan gue nggak tau apakala Google itu mendengarkan keluhan kita atau nggak, ya gue nggak tau. Tapi disini gue mau ngebahas tentang experience gue menggunakan Android 11 dengan Google Pixel 2 XL ini. So, check it out. Seperti biasa, sebelum mulai jangan lupa untuk klik subscribe channel Kang Gadget dan nyalakan notifikasinya. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian kalau Kang Gadget bikin video. Oke, secara keseluruhan gue sebenernya suka-suka aja sama Android 11 gitu, meskipun menurut gue perubahan yang dibawa itu hanya berfokus kepada keamanan dan juga improvement disana-sini. Tapi disisi lain, menurut gue juga ini suatu kemunduran, bukan improve ya. Jadi, menurut gue ini hal yang tricky gitu bagi handphone lawas seperti Google Pixel 2 XL ini. Nah, menurut gue untuk user experience-nya ini bener-bener, aduh gimana ya? Mau bilang jelek, tapi ya sebenernya nggak jelek sih. Sebenernya enak-enak aja dipakai. Cuman, menurut gue ini harusnya sih udah nggak usah pakai efek-efek lagi kali ya. Kayak efek parallax yang wallpaper ini, menurut gue ini nambah beban HP sebenernya. Gue nggak tau ya kenapa di Google Pixel yang gue pakai ini, itu kayaknya terasa berat aja gitu. Dan ketika gue buka banyak aplikasi, kemudian kembali lagi ke home dan kemudian mau buka aplikasi lain lagi seperti kamera, itu ngelag-nya kerasa banget. Jujur aja sebelum ada update kamera, itu ngelag-nya bener-bener parah banget. Gue nggak ngerti kenapa, jadi ketika gue buka banyak aplikasi, kemudian gue ke home, lalu kemudian gue buka kamera lagi, ya gitu, kameranya ngelag, parah gitu. Sampai akhirnya gue harus nunggu 5-10 detik buat bisa jepret lagi. Dan satu-satunya solusi biar refresh dikit itu adalah di restart. Cukup kan waktu dan menurut gue juga ini ngeselin sih. Dan pernah juga waktu gue lagi main game, gue kan pakai Discord di Pixel 2 ini kan, di Pixel gue ini. Nah kemudian setelah gue pakai Discord, setelah selesai, itu handphonenya agak lumayan panas. Dan kemudian ngeheng, gue nggak bisa ke home sama sekali. Lahir satu nggak bisa disentuh sama sekali. Gue diemin aja gitu kan selama beberapa menit dan kemudian dia tiba-tiba restart gitu. Dan gue panik kenapa? Karena restart itu lama banget. Sampai akhirnya gue terpaksa pencet tombol power lagi sampai dia restart lagi. Dan setelah nunggu beberapa menit, akhirnya masuk ke home juga. Dan gue bener-bener kaget gitu, takutnya bootloop dan segala macem. Dan gue nggak tahu apakah ini pengaruh dari software-nya atau gimana. Tapi setelah restart yang itu, justru malah lebih enteng. Apakah emang harus terus-terusan di-restart atau gimana, gue nggak tahu. Dan menurut gue di Android 11 ini tuh, untuk tampilan ya sebenarnya nggak begitu jauh gitu. Dan gue lebih prefer ke Android 10. Dan menurut gue juga untuk experience terbaik di Google Pixel 2 XL ini ada di Android 9 dan 10. Itu justru experience yang baik banget. Untuk Android 11, gue harus bilang ini nggak menyenangkan. Karena masih banyak bug-nya. Dan lagi juga gue masih sering juga nemuin bug. Dimana ketika gue lagi nonton YouTube atau Nextflix, itu status bar-nya sama navigasi bar-nya itu masih tetap ada di layar. Dan ini cukup mengganggu karena menurut gue kita nggak bisa. Karena menurut gue takutnya layarnya shadow kan. Kalau misalnya ada status bar yang terus-menerus nyala disitu di posisi yang sama sih kan akan shadow tuh. Dan gue khawatir akan itu sebenarnya. Dan ini bug-nya ngeselin gitu. Jadi harus ditutup dulu aplikasinya, baru dibuka lagi. Dan itu kan cukup makan PR. Dan kemudian ketika lagi bermain game juga, kita masih sering nemuin bug ini juga. Dan ini kalau gue sih nggak ngalamin ya. Karena gue nggak main game di Google Pixel 2 XL ini. Tapi kalau teman-teman di grup Facebook itu rata-rata masih pada main di handphone-nya. Jadi dia sering ngalamin hal serupa gitu. Dan gue berencana sih mau pakai Android 10 aja. Dan gue pengen downgrade. Karena menurut gue experience terbaik ya ada disitu gitu. Untuk Android 9 juga sebenarnya enak-enak aja. Enak banget malah karena kerasa fast banget, kerasa cepet banget. Tapi karena gue udah kebiasa pakai navigasi bar ya. Mau nggak mau gue harus stay di Android 10 aja. Dan menurut gue tuh Android 10 udah Android yang terbaik untuk Google Pixel 2 XL ini. Kalau misalnya kalian pengen mencari gesture ya. Kalau misalnya kalian gesture-nya masih pakai yang 3 titik itu. Ya mending Android 9 sih kalau kata gue. Karena menurut gue Android 9 juga nggak begitu jadul sih. Karena masih banyak aplikasi yang support di Android 9. Bahkan masih hampir semua. Dan apalagi kalau misalnya Android 10 itu masih banyak banget. Dan karena emang masih fresh sebenarnya. Lalu menurut gue juga di kamera itu ada penurunan kualitas. Kalau menurut gue nih ya. Jadi pertama kali gue pakai Pixel. Waktu 2018-an. Itu kameranya kerasa tajam banget. Gue nggak tau kenapa. Kamera bawaannya sekarang itu kayaknya kurang tajam gitu. Tapi kalau gitu ya sebenarnya sih bisa gampang aja gitu ya. Kita tinggal pakai Google G-Mode ya. Google Camera Mode. Di internet banyak. Dan itu udah fix. Tapi karena gue juga sering pakai kamera bawaan ya. Yaudah gitu jadinya. Ini agak kurang tajam aja gitu. Gue nggak tau kenapa. Kadang gue juga ngebandingin hasil dari Google Camera Mode. Dan juga Google Camera yang bawaan. Dan itu bener-bener kerasa banget bedanya. Dan di Night Mode-nya juga nggak sebagus yang mode ya. Jadi menurut gue nih ada penurunan kualitas yang kerasa banget sih. Atau mungkin karena gue ada sering lihat gambar-gambar bagus dari HP kali ya. Jadinya. Ngeliat ke Google Pixel ini tuh. Kamera bawaannya kayak agak kurang aja gitu. Padahal mah enggak. Tapi selain yang ngeselin tadi. Sebenarnya ada juga hal-hal yang menurut gue itu justru bagus juga di Android 11. Terutama baterai. Entah kenapa di Google Pixel gue ini baterainya jadi lebih awet. Dibanding di Android 10 dan juga 9. Kerasa banget bedanya gitu. Kalau misalnya dulu gue tuh dapet SOT ya 6-7 jam ya sekarang masih konsisten 6-7 jam. Padahal baterai health gue udah berkurang ya dari ya kapasitas aslinya. Padahal gue udah pake. Handphone ini sekitar 1 tahunan. Yang pasti baterai juga udah mengalami penurunan. Tapi gue masih ngerasain performa yang sama. Nah tapi setelah yang baiknya tadi kita kembali yang buruknya lagi ya. Mengenai soal baterai itu juga berhubungan sama performa. Jadi kalau misalnya handphone kita panas itu frame dropnya beneran lebih parah sih kalau menurut gue. Dan nge-like nya itu jadinya kemana-mana. Kalau misalnya udah frame dropnya kacau gitu. Kalau misalnya main game panas terus frame drop. Nah itu tuh nge-like nya kemana-mana. Gak cuma di gamenya aja. Dan emang harus di-restart sih jatuhnya. Biar refresh aja gitu. Gue juga gak ngerti sih kenapa kayak gini. Dan seperti yang tadi di awal gue bilang. Ini mungkin menjadi bug abadi. Karena kita udah gak dapet update lagi. Bahkan buluanan pun udah gak dapet gitu. Mau komplain ke Google juga gimana ya. Gak gitu dah. Jadi buat kalian yang mungkin masih stay di Android 10 atau 9. Ya saran gue. Mending stay aja sih. Karena gak terlalu buruk juga sih. Kalau menurut gue ya. Tapi kalau misalnya menurut orang lain gue gak tau gimana. Dan untuk temen-temen yang pake Google Pixel 2 XL juga. Silahkan taruh pengalaman kalian di komen ya. Gue juga pengen baca sebenernya. Karena gue udah pake handphone sekitar 1 tahunan. Dan gue sebenernya berencana mau ganti. Cuma gue belum tau mau ganti apa. Dan nunggu duitnya ada. So jadi yaudah begitu aja sih. Untuk pengalaman gue menggunakan Google Pixel 2 XL ini. Untuk fitur-fitur yang keren ya. Fitur-fitur yang menurut gue berguna itu sebenernya ada di notifikasi. Karena lebih enak dipandang dan juga lebih rapi. Tapi sebenernya itu termasuk hal yang minor ya. Kalau menurut gue. Dan tentang permission aplikasi ya. Jadi kalau misalnya kita udah gak pake aplikasi dalam beberapa waktu. Misalnya sebulan. Itu permissionnya di non-aktifkan lagi. Jadi ketika kita buka aplikasinya. Dia bakal minta akses lagi. Menurut gue ini bagus karena. Bisa tau kan kita masang aplikasi yang gak resmi. Kemudian aplikasi tersebut melacak kita. Itu kan kita gak tau. Dan disini sebenernya Google itu lebih ke privacy juga sih. Meningkatkan privacy dari Android sebelumnya. Dan yang paling-paling berguna bagi kalian seorang developer. Khususnya Android yaitu. Sekarang debugging Android bisa wireless. Sebenernya gue belum nyoba sih. Tapi gue udah liat internet itu kayaknya keren aja gitu. Jadi cuma pake wifi aja. Kita udah bisa debugging aplikasi. Jadi kalau misalnya kalian seorang developer. Kalian pasti bakal familiar sama yang namanya debugging ya. Ya khususnya Android ya. Karena kalau misalnya kita mau tes aplikasi kita jalan atau enggak. Kita harus debugging handphone-nya terlebih dahulu. Ya seperti itulah pokoknya. Itu memudahkan banget kalau misalnya kita lupa bawa kabel. Gue sebenernya tadinya mau bikin review Android 11. Dengan fitur sabrek-abreknya. Tapi menurut gue kayaknya lebih baik. Bikin video experience penggunaan aja deh. Bugnya kayak gimana. Dan enaknya kayak gimana. Karena update terakhir tuh harusnya menjadi update yang bagus ya gitu. Dan kalau misalnya kayak begini ya. Kita mau komplain kayak gimana coba. Update aja udah enggak dapet. Dan satu-satunya kalau misalnya mau menghindari bug tersebut ya. Downgrade atau enggak pakai custom ROM lain gitu. Dan gue rencananya mau pakai custom ROM lain aja kali ya. Biar lebih seru. Dan nanti gue share deh kalau misalnya gue pakai custom ROM. Terus kemudian enak. Gue bakal share di YouTube gue. Pengalaman gue pakai custom ROM di Google Pixel 2 XL ini. So itu aja yang pengen gue omongin. Sebenernya sih kalau dibilang penting-penting banget ya. Enggak penting-penting banget sih. Karena gue sebenernya pengen share aja. Pengen share pengalaman gue selama pemakaian gitu. Dan banyak juga sih yang di komen yang minta tolong dong bikin reviewnya. Bikin reviewnya. Ya gue enggak bisa sih. Jujur aja. Mohon maaf. Karena ya begini. Gue enggak tahu harus review kayak gimana. Karena perubahan secara fitur tuh enggak signifikan. Dan hanya berfokus pada privacy. Dan juga ya stabilan aja gitu dari Android 10. Jadi ya mau gimana lagi. Paling kalau misalnya kalian mau lihat ya. Ada tuh yang video Android beta itu. Itu enggak jauh beda kok sama fitur-fitur yang ada sekarang gitu. Bahkan ya hampir 100% sama. Tapi yaudah. Cuma itu aja sih. Oke itu aja video dari Kang Gijut. Dan jangan lupa untuk like, share video ini. Dan subscribe channel ini. Bilang ke temen-temen kalian kalau Kang Gijut bikin video. Dan pokoknya share aja lah. Ya udah mau tahun baru soalnya. Apaan ya? Gak ngerti gue. Ya pokoknya gitu aja. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Gue yang pamit dan bye.